Hari Raya Pentecostal paling sedikit dirayakan, Natal raminya luar biasa, Pasca dan kebangkitan kurang, perayaan Pentecostal dilupakan. Firman jadi manusia, aduh dirayakan seluruh dunia. Tetapi yang gak kelihatan itu sungguh nyata di tengah-tengah kita. Karena hari ini saya akan lebih lagi explore, bagaimana kita menerima yaitu karunia dan berkat roh kudus itu. Saudara mau? Buka bersama saya Mas Mur 133. Sungguh bahasa Inggris behold, bahasa aslinya hinei, lo, si. Tuhan mau membuat kita jadi display daripada sorga. Orang mau lihat sorga seperti apa? Lihat kehidupan keluarga kita. Behold, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Bahasa Inggris lebih jelas, unity, kesatuan. Akan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut harun, imam besar perjanjian lama. Dan keleher cubanya. Keleher cubanya, the skirts of his garment, yang paling bawah. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas bukit-bukit gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya katakan ini magnet berkat. Satu hari saya dengar satu pendeta khutbah, saya gak suka judulnya. I'm a money magnet. Saya ini magnet uang katanya. Dasarnya Mba Mamon, saudaraku. Ada yang lebih daripada uang tentu saja. Berkat terbesar ada di ayat terakhir yaitu kehidupan. Khai, katakan khai. Bahasa aslinya lagunya gini. Ini mantov, umanaim. Shafat akim gam yakhat. Ini mantov, ini mantov. Lai, 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 lai. Ini mantov, ini mantov. Lai, 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 lai. Nah saudara perkataan rukun itu sangat kita harapkan terutama kita bangsa Indonesia. Saya baru sadar bahwa keluarga kita itu diberkati dengan satu berkat yang paling luar biasa yang enggak semua keluarga punya. Yaitu kerukunan. Kita begitu rukun sampai kita kira itu biasa. Saya dengan Pak Andrian enggak pernah berkelahi, apalagi berkelahi, bertengkar aja. Ya anu ribut mulut ya biasa lah, tapi enggak ada. Saya ingat satu hari saudara, ya memang dari dulu itu yang maunya sendiri itu saya. Enggak mau kalah, ya. Dia cekal sama saya saudara. Waktu itu saya masih tinggal di Manjar Sindaru. Dia keluarkan motornya, aku enggak seneng karukui. Lalu dia pergi saudara. Wow. Sepuluh menit dia balik saudara. Dia bilang gini, aku enggak seneng karukui. Tapi dia bilang, aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Wow saudaraku. Kasih persaudaraan itu ajaib. Apa biasa? Kakak adik yang pertama. Kain membunuh Habel. Saya kira mungkin Habel juga memprovokasi. Dia diberkati Tuhan, dia kira karena dia baik. Enggak, karena dia mengikuti rencana Allah. Tidak ada korban tanpa darah. Dia nurut orang tuanya. Orang kalau ikut nurut orang tua diberkati. Behold. Ada dua hal. Good and pleasant. Good is disana saudara adalah tough. Everything that is good will come into our life. Termasuk good things. Good friends. Ya. Pak Andrian ini sangat diberkati. Dapat menantu baik-baik saudara. Dapat bebasan luar biasa baiknya. Mereka sering pergi bersama-sama. Rukun. Tidak pernah saya dengar ada ribut-ribut. Apalagi cuma soal chain. Saudara itu dilahirkan untuk masa sukar. Di masa sukar saya Pak Andrian bantu saya. Di waktu sulit dia saya ada buat dia. Dan itulah yang menarik berkat Tuhan. Menarik urapan. Satu hari ada seorang pengusaha yang dijadwalkan untuk ujian pendeta pembantu. Sampai saya dengar, saya cek faktanya. Dia enggak bicara dengan saudara kandungnya. Padahal tokonya berdekatan. Cuma sangking jengkelnya satu lewat pintu sana, satu lewat pintu sini. Saudara kandung loh. Dan Alkitab mengatakan akim. Akim itu aki adalah saudara akim. Brethren. Tof dan pleasant itu saudaraku Naim. Hine ma tof uman naim. Naim itu pleasant. Seperti musik yang harmonis. Saya percaya kalau hatinya lagi enggak enak, musiknya pasti enggak enak juga. Dan kenapa kalau pemain band itu rata-rata, kompak saudaraku. Sebab suami istri itu ditentukan untuk duet, tidak untuk duel. Betul? Dan memang Tuhan menciptakan manusia itu enggak bisa dengan keributan. Karena itu kalau ada yang manggil saudaranya kampret atau cebong, bertobat. Engkau saudaraku. Indonesia memanggil satu sama lain saudara. Dan firman Allah mengatakan diam bersama dengan rukun. Inunity. Sesuatu yang ribut menimbulkan stres, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kehancuran. Sebab kita diciptakan seperti Tuhan. Bapak putra dan roh kudus itu satu. Padahal dewa-dewa Yunani itu berkelahi satu sama lain, selingguh satu sama lain, bunuh satu sama lain. Cuma tempatnya beda katanya. Karena mereka enggak mengerti tentang harmoni. Saya pernah mengajarkan tentang harmoni, saya coba lagi nih. Coba saya yang daerah sini ikuti nada saya ya. Do. Saya makan tau lagi keras sedikit. Mi. Sol. Do. Oke ya. Satu, dua, tiga. Soalnya enggak dengar saudara. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dengarkan harmoni kan. Sesuatu yang harmoni itu indah. Dan itu yang menarik anointing. Itu menarik berkat. Itu menarik berkat. Simple. If two of you sepakat. Seperti menyentuh sesuatu, Matius 18. Apa saja yang kamu minta. Dengar? Apa saja. Anda pernah dengar saya dan istri. Kalau lewat pecatu. Pergi ke daerah Uluwatu. Saya satukan diriji saya dengan dia. Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Grecio. Itu 400 hektare. Boleh tak? Minta tak? Orang bilang out of the blue. Diperkirakan kainan nabel itu anak kembar. Sebab dikatakan tidak hamil lagi. Melahirkan lagi. Iparnya Pak Andrian itu saudara kembar. Itu lucu saudaraku. Kalau satu sakit, satunya sakit. Satu berbesan dengan pendeta, satunya berbesan dengan pendeta. Yang terakhir sudah tua seumur kita. Sakit panggul kanan. Semuanya sakit panggul kanan. Dan masalahnya wajahnya mirip. Aneh saudaraku. Bukan cuma itu. Ketika saudara kembarnya datang ke dokter yang sama dia bilang. Lu kan kamu sudah dioperasi. Bukan. My twin brother. Saudara yang kasih amat Tuhan. Magnit berkat. Mau menyenangkan hati Tuhan? Seterah anak. Rukun. Rukun disana yahad. Yahad. Katakan yahad. Hine ma tof umanaim. Sevet achim gam yahad. Saudara ruang atas. Dimana murid-murid menantikan. Itu tidak lebih besar dari ini. Besaran dikit lah. Berapa orang yang ada disana? 120 orang. Sengaja saya gambar ini langit terbuka. Saya perintahkan Pak Andrian, Pak Musa. Potong konstruksinya. Tinggikan. Jemaat Tuhan hidup di bawah langit terbuka. Coba semua begini. Saya hidup di bawah langit yang terbuka. Asal apa? Rukun. Orang di luar sana loh. Ngerti. Kalau rukun. Ragam. Kata mak saya itu ragam. Ragam itu enggak perlu sama. Harmoni. Berkat datang. Percayalah saudara. Esau dan Yaakob. Saudara kembar. Berkelahi dimana? Di dalam merut. Ketika kakaknya keluar. Kok enak kata Yaakob? Ditarik. Kaki kakaknya. Berkelahi dalam merut. Belum lahir. Sampai hari ini. Peperangan yang paling memusingkan di dunia ini. Antara keturunan Israel dengan Ismail. Israel dari Ishak ya. Satu bapak. Saling bunuh. Baku bunuh. Tetapi Firman Allah mengatakan. Yahat bukan cuma kita yang hadir. Tapi Tuhan hadir. Baca ayat sebelumnya. Masmur 1.32. Aku terlalu memilih Sion. Kata Tuhan. I've chosen Zion. Sebagai tempat kediamanku. Amin. Ayat 13. Sebab Tuhan terlalu memilih Sion. Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Disini aku gak diam sebab aku mengingininya. Akibatnya kalau Tuhan hadir apa? Perbekalannya akan kuberkati dengan pas-pasan. Salah dibaca saudara. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang miskin. Miskin disini. Lebih daripada gak punya uang. Itu bangkrut. Akanku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan bagian keselamatan. Dan orang-orang yang salah akan bersorah-sorahin dengan girang. Saudara kita lihat kisah Rasul 2. Firman Allah mengatakan semua orang percaya. Yang bersatu hati itu. Berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba. Terdengar tiupan angin luar biasa. Ini magnit berkat. Kedengaran seluruh kota. Lalu lidah-lidah api. Memenuhi seluruh rumah. Ketika saya baca ini ada satu yang lewat dulu. Seluruh rumah. Semua. Masing-masing. All. Saya gak puas dengan jumlah jemaat yang cuma saat ini rok ministri puluhan ribu. Percuma. I believe in millions. Asal semua penuh roh kudus. Semua. Bukan untuk orang-orang tertentu. Rahasianya rukun. Saya mau cerita. Rahasia ini simple sekali. Dulu waktu kita baru mulai persekutuan. Yang pertama dimenangkan itu teman-teman saya. Ya kurang lebih dua belas orang begitu. Seperti Tuhan Yesus ya. Lalu salah satu dari mereka seorang ibu. Semua dipenuhi roh kudus. Lalu mulai bergerak mengkarunia. Satu-satunya belum saudara. Ya tentu saja saya periksa. Kenapa? Ya saya tanya. Kamu punya ganjelan gak? Ada jengkel gak dengan orang? Ada apa? Ada Arifin? Ada. Pada siapa? Pada ipar saya. Gara-gara ipar saya itu pinjem dasinya suami saya. Saya pinjemkan. Pulangnya ada setetes kuah soto. Dasinya itu warna kuning gading yang bersih. Cuma setetes soto gak bisa hilang. Suami saya marah pada saya karena setetes soto tadi. Saya bilang ayo ampuni. Cuma setetes soto. Atau pinjem uang sedikit. Atau sedikit kata yang gak menyenangkan. Begitu dia ampuni langsung penuh roh kudus. Tepuk tangan bagi ala kita. Setetes soto. Merusak. Seekor lalat mati membuat urapan-pembuat urapan berbau busuk. Mau gak diberkati karena setetes soto? Sekarang saya cerita bukan setetes soto. Satu kapal. Sejak saya kenal ayah mertua saya. Dia selalu cerita. Ada iparnya yang nipu dia satu kapal. Isinya karet. Dan itu membuat usahanya goncang. Wah dia jengkel sekali. Jengkel. Akibannya jengkel saudara ku. Seluruh keluarga kita saya penuh roh kudus. Kecuali beliau. Sampai satu hari dia kevevet. Bukan kepepet saudara ku. Kevevet. Kita semua semangat ini Tuhan. Kecuali dia. Pokoknya dia mau bisnis terus. Satu hari dia dikerjain temannya. Dan dia diperas seorang jaksa. Dan ayah mertua saya ini penakut orangnya. Benar-benar penakut saudara. Dia takut manusia, takut setan. Dan dia juga takut dengan jaksa ini. Kan aneh toh. Dituduh subversif. Zaman dulu mata sipit dituduh subversif. Membusuk di penjara saudara. Tapi hari itu. Dia membutuhkan roh kudus lebih dari segala sesuatu. Yesus berkata. Barang siapa haus. Ini kondisi untuk bisa menerima berkat Tuhan. Haus akan Tuhan. Saat itu saudara ku. Saya bilang papi. Ampuni iparmu. Mulai berat saudara ku. Bukan setete soto. Sakabal saudara. Ketika dia mulai mengampuni. Ini tahun 1982 loh. 81, 82. Tidak ada itu Toronto blessing. Ada lebih dulu Surabaya blessing. Dia penuh roh kudus. Dan dia tertawa terbabak. Saya tahu mertua saya ini. Tidak pernah tertawa saudara ku. Orangnya serius. Dan agak galak. Saya dulu ke rumahnya diusir saudara ku. Saya tanya papi. Kenapa sih papi dulu. Saya tidak boleh ketemu Vivi. Ya lu kayak crossboy katanya. Crossboy itu setengah preman saudara ku. Dia tertawa terbabak. Dan saksi hidup. Saya juga kaget. Biasanya orang saya doakan. Itu nangis kan. Pentecostal terkenal seperti orang nangis. Ada seorang ambatuan berkata. Akhir jaman ini seperti persiapan untuk perjamuan kawin. Ada yang menanak nasi terus. Tapi ada juga yang ngirsi berambang. Sambil nangis. Itu Pentecostal saudara. Tapi ini tertawa saudara. Loh tahun 2000-an aja masih ada pendeta. Katanya tanya Tuhan. Kalau orang didoakan tertawa itu kenapa? Katanya Tuhan yang bilang dikitik-kitik toyul. Ini pendeta apa ini? Ini pendeta and the meat saudara ku. Toyul gak ada dalam Alkitab saudara. Meskipun disini ada kata makhluk lain. Babi ngepet. Jangan percaya yang begitu. Termasuk segala macam santen gak akan menimpa kita. Lalu ini saksi saya. Firman Allah mengatakan. Ketika mereka dipenuhi roh kudus. Maka ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan seluruh kota itu dengar. Dan mereka hari itu perayaan Pentecostal kan. Hampir satu juta orang ada di situ. Setiap laki-laki Yahudi harus datang menghadap Tuhan tiga kali Yerusalem. Sebab Tuhan telah memilih Zion. Telah memilih Yerusalem sebagai tempat kediamannya. Papa saya bangkit berdiri. Lalu dia apa? Telepon. Dia angkat telepon. Dia telepon jaksa itu. Lu mau apa? Gue gak takut sama lu. Saya percaya ini bukan mertua saya. Sebab saudara ku untuk demo itu. Mereka minum minuman keras. Mereka pakai narkoba supaya berani saudara ku. Dan mertua saya kayak minum anggur. Sebab ketika mereka berkata-kata berbagai bahasa. Orang mengatakan. Orang-orang ini mabuk anggur manis. Kalau orang dipenuhi roh kudus. Tandanya suka cita yang luar biasa. Yesus diurapi dengan minyak suka cita. Melebih semua teman-temannya. Dari pemarah saya dipanggil Mr. Happy. Di Surabaya. Ada teman memberi nama saya Asyir. Asyir itu arti suka cita berbahagia. Di Semarang saya dipanggil keluarga sebaja. Happy sebaja. Anak yang tertua honey sebaja. Saya happy sebaja. Dan saya tahu ini roh kudus. Mendadak dia gak takut saudara ku. I know my father. Gak mungkin dia begitu. Itu efek daripada roh kudus. Amen. Jadi apa yang bisa membuat saudara diberkati? Kalau hatimu gak ada jengkel pada siapapun. Gak dendam. Jengkel aja gak bisa. Coba kalau marah. 3S kan saya beritahu. Stress. Stroke. Stop. Ada teman kita marah. Stroke langsung. Pecah pembunuh darah. Sebab kita tidak didesain. Untuk disharmoni. Kita tidak didesain untuk membenci. Kita didesain hanya untuk mengasihi. Kita didesain untuk mengampuni. Berapa kali Tuhan harus ngampuni saudara ku. Kau dia bersalah kepadaku. 7 kali kah? Bukan 7 kali. Itu terlalu kecil. 70 kali 7 kali. Orang Surabaya ukurannya pindu. 2 kali. Pisahan. Pindu. Pelok. Pak Tony. Pak Tony. Jadi saudara ku ketika mereka. Kalau kan mereka ada di Bukit Sion. 10 perintah Allah turun di Gunung Sinai. Tetapi roh kudus turun di Bukit Sion. Waktu saya pergi ke Nisselan dengan Pak Andrian. Saya bilang Tuhan kenapa enggak pilih Nisselan ya. Begini indah. Enggak. Tuhan sengaja memilih. Israel yang gersang. Dengar saudara kenapa Rusia ngotot. Karena saudara ditemukan gas. Yang jumlahnya luar biasa. Dan saingan berbahaya bagi Rusia. Semua gas di Eropa itu dari Rusia. Sekarang ada saingannya. Negara kecil yang diberkati. Kenapa orang royaan dataran tinggi golang? Bukan cuma karena itu strategis. Tapi ditemukan minyak. Yang luar biasa kandungannya lebih dari semua. Sementara yang di Arab habis. Sebentar lagi kita akan lihat itu. Tapi Tuhan berkata aku telah memilision. Lu mau apa? Sebagai tempat persembunyianku. Sion juga berbicara tentang God's government. Sebab pusat pemerintahan dulu ada di Bukit Sion. Kalau orang hidupnya diperintah oleh roh Allah. Maka berkat gak usah saudara cari. Yang tough dan naim. Tapi rahasianya yahat. Yahat itu Tuhan ada. Tuhan hadir. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara. Semua saudara seiman. Saudara semua. Gak ada kampren. Gak ada cebong. Amin. Hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan. Saudara satu hari saya masih ingat. Masih ada penatua Agusa Abraham. Dalam satu conference dari Kingdom Leadership Conference. Ada yang dari jemaat lain tanya begini. Tolong tanya pada para penatua roh ini. Kalau ada perselisian bagaimana menyelesaikannya. Yang paling tua dari kita Ibu Kristi dan Pak Agus. Kita berpandang-pandang. Saya lihat Frankie. Saya lihat Ibu Kristi. Dan Pak Agus ketawa. Kami gak pernah berselisih. Kami ini selalu sehati. Karena itu berkat Tuhan datang saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul. Saya pernah yaitu. Menikahkan kembali suami istri yang terlacarai resmi. Saling mengampuni. Lalu dibersatukan kembali. Suaminya gak punya pekerjaan. Dulu datang karena di Jara di Solo. Pergi ke Denpasar gak punya apa-apa. Pada hari saya menikahkan. Besoknya ada sampai 24 jam. Langsung langit terbuka. Ada orang yang gak gitu kenal saya. Telepon saya Pak Arifin. Saya perlu manager buat cabang perusahaan saya. Harus sarjana. Oh gak perlu asal mau kerja. Mau ini ada orang bekas di Jara begini. Tetapi sudah dipulihkan. Sudah dibaptis. Oh iya Pak mau Pak. Dan suami istri itu. Jadi pengusaha. Di Denpasar. Anak-anaknya diberkati. Anak-anaknya lulusan luar negeri. Satu dari Inggris. Yang lain dari ITB. Berkat akan datang. Bau rapan di kepala harun. Yang kejanggut. Kejubannya turun. At the hand of his government. Itu bukan sini. Sini. Amen. Saudaraku seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu apa? Minyak urapan. Keluaran 30. 22 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Musa. Buatlah minyak urapan. Dari rempah-rempah pilihan. 500 sikal. Yaitu mur. Pilihan. Amin. Soalnya lihat disini. Ada resepnya. 250. yaitu kayu manis yang harum. Katakan harum. Setengah dari itu. 250 sikal. Tebu yang baik. Tebu yang baik ini tebu yang manis. Dan kayu teja. 500 sikal. Dan. Minyak saitun satu hin. Tuhan tunjukkan pada saya ini. Adalah. Apa yang bisa dikerjakan minyak urapan itu. Pertama. Saya harus tahu. Untuk tetap berada dalam urapan Tuhan itu adalah kekudusan. Satu hari ada seorang gadis. Pas kita di dapur. Om, om. Kenapa sih om? Saya dimanggil om. Yang datang sama saya itu. Kalau gak suami orang. Orang gak gena. Atau yang mau beres-beres si om. Ternyata dia bilang gitu sama saya. Lalu kebetulan karena kita di dapur. Saya tunjukkan pembantu saki lagi goreng saudara. Panas loh wajahnya. Saya tanya. Kenapa laler gak nempel disini? Ya om sebab panas. Coba kalau dingin. Kan laler nempel disitu. Mungkin hatimu dingin. Saya bilang begitu. Dan laler juga datang kalau ada kotoran. Betul? Laler juga datang kalau ada luka. Jangan biarkan ada luka disini. Saudaraku salah satu nama Iblis adalah. Deelzebul. Artinya the lord of the flies. Flies itu laler. Ngung, 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 ngung. Saudaraku kayak mur tetesan. Itu fungsinya menghilangkan rasa sakit. Pain killer. Mungkin ada saudara yang masih nyanyi sakitnya tuh disini. Soalnya ingat-ingat kesalahan orang. Dan banyak kesaksian. Begitu diurapi Tuhan. Ingat tapi gak sakit lagi. Ingat. Bukan hilang ingatan. Saya gak suka dengan orang yang berkata begini. Saya dulu. Sebelum ikut Tuhan. Selalu pakai otak. Sekarang. Tidak pakai otak. Ini salah saudaraku. Dia perlu lebih banyak makan otak-otak saudara. Yang kedua adalah kayu manis yang harum. Kayu manis disini arti tugasnya disinfektan. Kemarin saya kepreset saudara. Kepreset. Lalu luka disini. Bagaimana membersihkan? Pakai alkohol. Iya kan? Disinfektan. Ketiga. Itu tebu yang manis. Percayalah. Orang yang paling pelit. Kalau di jamaah roh kudus. Jadi murah hati. Jadi kalau orang. Ngaku Kristen. Tapi meditnya gak karu-karuan. Itu bukan roh kudus saudaraku. Itu roh sang kulet. Sang kulet itu lebih berat daripada medit saudara. Paling celaka kalau istri. Dapat suami medit saudara. Kemarin saya mendengarkan perdebatan. Cuma beli pisang goreng aja. Suruh nyatet. Hahaha. Ada lagi yang cerai. Pak Arifin tahu. Cincin kawin ini saya beli sendiri. Kamu pernah dikasih apa? Gak pernah dikasih apa-apa. Kalau mau diberkati itu mesti rendah hati. Dulu saya waktu menikah. Ulang tahun istri saya. Saya belikan tip kompo. Sebab saya suka musik. Jedang, jedung, jedang, jedung. Itu saudaraku. Saya belum bertobat kan. Tapi waktu itu sudah belum bertobat. Lalu sama dia ditaruh di bawah. Ini kan beli buat kamu sendiri. Waduh. Siapa paling kenal dia? Adiknya. Saya datang sama Bu Lili. Ling. Perempuan suka apa? Kamu ini gak ngerti perempuan. Aku dengar belikan tip kompo. Gak seneng. Belikan perhiasan. Betul para ibu saya bilang perhiasan. Kok mesem kabes saudara? Lalu kemudian yang keempat itu kayu teja. Kayu teja itu kasian. Itu fungsinya membuat menyala-nyala. Api kristus sudah menyala. Api, 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 api. Tanda orang di penirah kudus itu berapi-api. Betul? Dulu tetangga saya di Manyar Sindaru itu depan rumah. Teman saya namanya Ben. Itu anaknya toko Kristen di sini. Iparnya pendeta muda di sebuah gereja besar. Ketika saya bertobat. Dia bilang gini. Udah lah Vin. Ya. Tiga bulan. Kamu sudah biasa lagi. Sekarang aja kak. Yes, yes, so katanya. Tiga bulan. Selesai kamu. Lalu saudara. Saya makin berapi-api bersaksi di mana-mana. Dia garuk kepalanya. Dia bilang gini. Ya mungkin kamu jenis yang lumayan katanya. Tak di TNI ho. Sangang wulan. Sembilan bulan. Wah. Dari tiga bulan naik sembilan bulan kan hebat saudara. Lalu dia pindah ke Australia. Ke Sydney. Saya ketemu saudaraku. Setelah 25 tahun lagi. Jadi 15 tahun yang lalu saya ketemu. Ben. 25 tahun loh Ben. Dia gini. Iya, iya. Asli, asli. Asli katanya. Amin. Berapi-api. Lalu aminnya. Saya itu selalu berbicara kesehatan. Katakan kesehatan. Tuhan tidak memberikan cuma divine healing. Dia memberikan divine health. Kalau ada serangan penyakit mental saudara. Ada serangan penyakit mental. Pernah saya sakit yang enggak berbahaya. Tapi enggak terlalu mematikan. Bisa mematikan demam berdarah. Dari leher sampai bawah itu seperti sosis merah saudara. Putihnya sedikit. Kok wajahnya aja enggak? Sampai telapak kaki lah. Kalau singkat gigi keluar darah saudara. Tinggal 17 ribu. Istri saya kedandapan, ketakutan. Dia bilang ada demam berdarah kok serem kayak gini. Saati saya, saya ngaku nih. Saya menikmati kamu takut saya mati. Tapi kan saya bilang aku mati. Lu enggak boleh kawin lagi pokoknya. Minyak saya itu juga gambaran suka cita. Orang berkata, Arifin. Orang datang karena suka cita Tuhan yang ada padamu. Suka cita Tuhan tanda apa? Strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord bukan cuma strength. Tapi perlindungan. Ada tukang santet ditanya. Siapa yang enggak bisa disantet? Dia bilang itu orang nasarani. Tapi yang suka cita. Kalau orang nasarani yang suka ngomel. Itu gampang katanya. Ternyata suka cita itu benteng. Amin? Coba lihat kiri kanan. Ya. Kekuatan orang dilihat dari mana? Bibirnya. Kalau gini saudaraku. Itu haleluya. Kalau yang mendatar bahaya. Kalau mewek gini yang serem saudaraku. Seperti minyak. Apa tugasnya minyak urapan? Menguduskan. Memisahkan dari dunia. Hanya dipakai oleh Tuhan. Dikuduskan namamu. Apa Tuhan kurang kudus? Bukan. Supaya kita. Yaitu menguduskan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Amin? Seperti minyak yang baik turun kejangkut-jangkut apa? Kedewasaan. Masalah utama dalam pernikahan adalah ketidak dewasaan. Kemarin saudara saya dengar komplain seorang suami. Saya mesti dengarkan ngomelnya dua jam. Supaya lengkap katanya. Kesimpulan saya dua-duanya belum dewasa. Yang laki umur 50 lebih. Tapi seperti anak umur 15. Minta diperhatikan terus. I, me, and myself. I, me, and myself. Lalu sampai ujung jubahnya. Artinya. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Seringkali orang datang merasa, Pak doakan saya. Kenapa? Doa Bapak lebih didengar. Bapak itu kan tangannya Tuhan Yesus. Saya ini jentian kakinya Tuhan Yesus. Khabar baik untuk orang semacam itu. Urapan sampai ke ujung jubahnya. The ham of his garment. Ham of his garment juga berbicara tentang yaitu punca jubah. Punca jubah kalau orang Yahudi lihat disitu ada yang diikat-ikat itu. Yang warnanya biru, ungu. Setiap orang Yahudi laki-laki harus ingat dia berasal dari sorga. Biru. Ungu itu warna kerajaan. Amen. Merah warna darah, saudara. Lalu kemudian seperti embun dari gunung Hermon. Embun dalam bahasa Ibrani Tal. T-A-L. Saya belajar bahasa Ibrani. Apa? Tal. Saya ketemu orang. Saya perkenalkan. I'm Timothy. Nice meeting you. I'm Tal. Katanya saudaraku. Mau ganti nama? Tal itu artinya embun. Embun itu saudaraku membakai kehidupan. Israel itu sangat gersang. Modalnya itu cuma sungai Yordan. Tapi dia juara soal air. Ada satu pepatah. No blue, no green. Katanya no blue, no green. Enggak ada air, enggak ada kehidupan. Amen. Sekarang jagonya soal air. Mereka bisa merobak air laut jadi air tawar. Dengan teknologi. Sekarang yang terbaru, karena banyak yaitu polusi juga di laut. Mereka ngambil air yang mana? Dari udara. Jadi akan tiba waktunya saudara tidak pakai aqua galon itu. Cuma dengan mesin dari Israel cetek. Keluar air saudara. Dari mana? Udara. Luar biasa saudara. No blue, no green. Seperti yang mundang dari Hermon. Hermon itu tempat suci. Sanctuary. Gambaran sorga. Bukan syurga. Jangan surga ya. Sorga. Sebab yang di luar sana itu syurga. 72 bidadari. Yang nerawang. Lu serem lu. Lu serem. Kelihatan tulangnya. Mau ketemu gadis cantik. Tapi lu kelihatan balungnya. Saya pernah mau perkenalkan adik saya. Hani. Han. Ada anak cakep han. Tak kenalin kamu. Cantik. Anak dari Bandung. Cuma lu. Cuma apa? Kalau dia demam matanya kero katanya. Lu aneh juga. Saya bilang kan cuma demam aja. Enggak mau. Enggak mau. Padahal enggak apa-apa loh saudara. Tapi memang ya. Dia bakatnya dapat nona cantik. Dapat aneka saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Ampun itu gambaran kehidupan. Ampun gambaran hadirat Allah. Saudara saya memberi nama cucu pertama. Kemenangkan pertama Christopher. Saya yang dipanggil OP. Christopher itu Christ Bearer. Pembawa Kristus. Pembawa Kristus. Saudara dan saya pembawa Kristus. Kita ini kontenernya. Asal. Ada hubungan dengan Herman Sorgawi. Yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Nah Sion itu tahu artinya? Sion itu artinya saudara ku. Artinya tempat gersang. Tanah yang pecah-pecah. Karena enggak ada hujan. Tidak ada embun. Apa artinya? Kehausan. Jiwaku haus, haus akan kasihmu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Basahilah taman hatiku yang kering. Ini agar cintamu bersemi di hatiku. Oke. Apa rahasia orang dipenuhi roh kudus? Haus. Mertua saya haus. Dia perlu kuasa Tuhan. Dia perlu hadirat Tuhan. Dia perlu God's presence. Langsung. Tapi orang yang enggak rindu, enggak haus, enggak alami apa-apa. Berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dijamu sampai kenyang. Saya sering mengalami kelimpahan dalam arti sebenarnya. Ayah mertua dari Jonathan Patiasina itu tokoh di daerah Toraja. Punya misi Liana Hotel. Bintang 4. Dulu satu-satunya. Sekarang mungkin ada yang lain. Saya pertama kali ke Toraja. Disediakan suite room. Besar sekali. Saya bilang istri saya enggak ikut. Karena untuk ke sana itu naik mobil lima jam, saudara. Waduh. Saya bilang istri saya enggak usah ikut. Karena dulu suka mabuk dia. Lalu saudaraku meja makannya. Ruangan yang besar itu sediakan buat enam orang. Loh. Ah bapak enggak tahu saya enggak datang debak rombongan. Saya sendirian. Oh pak, ini sudah standar operation buat hamba Tuhan. Makanlah sehat meja, saudaraku. Mau diberkati? Unity. In unity. To dwell in unity. Dwell itu yahab. Nanti malam saya bisa bayangkan sukacitanya saya. Saya enggak punya anak, enggak punya cucu. Pinjem Pak Andrian. Anak cucunya kayak anak cucu saya. Dan saya bayangkan saat paling bahagia ketika mereka teriak. Keren pak. Saya kalau mau ngaco sekolah minggu gampang, saudara. Saya bisa membuarkan sekolah minggu. Rocky. Kalau sore gitu kita masuk di pintu. Grandpa, granny, buyar semua, saudaraku. Saat yang indah. Itulah to dwell in unity. Yahab. Bukan cuma ketemu sekali-sekali. Itu permukaan. Waktu halal bihalal. Saya pakai, saudaraku, kesempatan ketemu dokter Wayan Mastra. Beliau adalah toko di Bali. Sudah umur 84. Sudah emeritus. Emeritus bukan spiritus ya. Itu pensiun. Jadi pendeta protestan itu ada umur pensiunnya. Beliau di kursi roda. Saya datang bersama dua pasang suami istri. Ini salah satunya Martin Irmajun. Saya ambil gitar. Gitarnya saya enggak omong babi ibu. Saya ambil gitar. Saya stem. Saya samakan dengan piano. Lalu kita mulai memuji Tuhan. Tuhan hadir, saudara. Saya datang pada Pak Mastra. Berlutut bersama istri saya. Minta ditumbangi tangan. Sebab beliau tidak pernah menganggap saya sebagai saingan. Beliau sangat rendah hati. Saya dianggap rekan sejak saya datang ke Bali. Dan saya percaya itu mengundang berkat Tuhan. Hormati orangtuamu. Termasuk orangtua rohani. Supaya diperbahagia engkau. Dan dipanjangkan umurmu di bumi. Mau? Bahagia umur panjang? Mau enggak? Oke. Diberkati. Diberkati pangkat. Diberkati kemuliaan. Diberkati good things in this life. Tadi pagi waktu makan pagi saya lihat. Ini semua kok dikasih orang ya. Semua loh. Termasuk baju dalam. Baju dalam dikasih mertua, saudara. Komplit semua ini. Semua loh, saudara. Cincin kecil dari Pak Niko. Alogi dari anak rohani saya. Baju, celana. Baurapan di kebalah harun. Yang kejanggut kejubahnya turun. Seperti embun dari Hermon. Satu hari saya membaptiskan orang Sunda. Pak Pendeta saya minta nama baru. Orang dari Raya Subang. Loh, bapak namanya siapa? Nama saya embun. Enggak usah ganti nama. Kalau namamu racun tak ganti. Kalau embun enggak ganti. Seperti embun-embun itu kehidupan. Amin. Yang turun. Sekarang nyanyi sama-sama. Seperti embun yang dari Hermon. Mengalir ke Bukit Sion. Kesana. Pantesan itu enggak diberkati. Kesini. Amin. Kesana itu yang keluarga-keluarga yang rukun. Mau rukun? Mau hidup suci? Mau haus? Magnit berkat. Bangkit berdiri semua. Terjahun. Terjahun. Hai. Terjahun.